Pemilihan Kepala Desa Serentak di 53 desa dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas akan digelar pada tanggal 15 Oktober mendatang. Untuk itu, para Cakades yang kalah diminta terima hasil yang telah ditetapkan Panitia Pilkades, dan warga juga diimbau tidak melakukan judi atau pertaruhan untuk jagoan atau pilihannya. Menurut Kapolres Sambas AKBP Laba Meliala, pihaknya akan menggerakkan sedikitnya 418 personel pada hari H pemilihan Kades tersebut. Personel polisi tersebut akan mengawal jalannya pemilihan dari awal hingga akhir, dan senantiasa menjaga kondusivitas serta berupaya menciptakan situasi yang tertib, aman dan damai, sehingga tak akan segan mengamankan siapa saja yang bertindak di luar ketentuan hukum yang berlaku. Kabupaten Sambas akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa Serentak, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2022, di mana Polis Sambas sendiri melibatkan sebanyak 418 personel, yang nantinya akan kita seberar untuk pemilihan 53 Kepala Desa. Dari Sambas, Zainuddin Pondipi memberitakan. Terima kasih telah menonton!